Berita terbaru Juli 2016 kabar mengejutkan datang dari Chelsea seperti yang dilansir ekspres. Jika Teblues rupanya mencoba melakukan pendekatan untuk bisa menyeboyong Carlos Tevez dari Boca Junior setelah kesulitan untuk bisa mendatangkan Alvaro Morata yang dimiliki Real Madrid. Dan masuknya Tevez sebagai salah satu buruan pemain baru Chelsea di bursa transfer pemain musim panas ini tak lepas dengan andil Antonio Conte. Dimana bosannya Teblues tersebut pernah dua musim bersama Tevez saat masih menangani Juventus. Dimana bomber Argentina tersebut mampu mencetak 50 gol dalam 95 pertandingan dan mampu membantu Bianconeri meraih skudato. Namun, meski masa depan Tevez bersama Boca Junior juga belum terarah usai bergabung 2015 setelah meninggalkan Juventus, sang pemain yang sempat membela beberapa klub Liga Inggris seperti W. Sam. Moe dan Siti rupanya menegaskan ingin gantung sepatu bersama Boca Junior mengingat usianya kini sudah 32 tahun. Saya baik-baik saja di Boca, niat saya. Impian saya adalah untuk mengakhiri karir sebagai pemain di klub yang luar biasa ini. Baca juga berita Liga Inggris 2016 terbaru. Incar Alvaro Morata, Chelsea diminta siapkan dana 67 juta berita transfer pemain Eropa 2016 terbaru. Chelsea tawar Raja Nainggolan 35 juta euro, tapi ditolak Asroma berita transfer pemain Eropa 2016 terbaru. Stefan Lee Steiner sepakat gabung Chelsea. Memang benar, Chelsea dan Napoli menginginkan saya, namun saya ulangi yang saya katakan sebelumnya. Keinginan saya adalah bertahan di Boca hingga saya pensiun. Chelsea sendiri belum lama ini disebut sudah mengajukan tawaran ketiga untuk coba memboyong Alvaro Morat dari Real Madrid.